Halo semuanya, ketemu lagi dengan Unblog Review. Oke teman-teman, di depan kita kali ini udah ada dispenser Odol Rp14.000. Ini bisa teman-teman beli di Shopee dengan harga yang variatif, mulai Rp14.000 sampai dengan Rp20.000. Dan langsung aja kita coba untuk review, tapi sebelum itu teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik tombol subscribe di bawah supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Di sini kita akan membahas tentang review barang-barang unik, elektronik, dan lain sebagainya. Dan salah satunya adalah ini dia, dispenser Odol Murah yang bisa ngebantu kita saat kita mau sikat gigi ya teman-teman. Oke langsung aja kita coba buka, di sini untuk dispenser ini kita cukup buka seperti ini aja. Ya, kita coba buka dan kita lihat isinya atau apa aja. Di sini udah ada dispensernya seperti ini. Ya, ini nanti untuk Odol, sorry pasta giginya kita masukin ke sini. Selanjutnya ini ada tempelan ya, ini kayak double tip gitu, yang bisa kita tempelin ke tembok nantinya. Oke, selanjutnya di sini ada tempat untuk pasta giginya. Untuk sikat gigi maaf, sikat giginya. Itu dia teman-teman. Ya, udah itu aja kosong. Ya, sekarang kita langsung untuk review barangnya. Oke, jadi di sini untuk barangnya, ini cuma ini aja. Ini semuanya terbuat dari plastik ya teman-teman. Ini bahannya itu plastik, jadi gak ada aluminium-aluminiumnya. Ya wajar sih, masa Rp14.000 mau bahannya bagus. Ini itu plastik semua dan untuk sistemnya ini kayak gini. Ini nanti Odol kita masukkan ke situ dan sikat gigi nanti kita masukkan ke sini. Jadi nanti ini tuh akan keluar sendiri. Ya, langsung aja kita coba untuk mendemonstrasikan gimana sih alat ini bekerja. Di sini saya udah ambil pasta gigi. Ini dari kamar mandi. Barusan akan langsung saya coba untuk masukkan ke sana. Oke, di sini kita langsung masukkan aja seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan ke sini. Sekarang jika semuanya udah masuk seperti ini. Kita tinggal mencobanya ya. Jadi di sini kita tinggal masukkan ini ke dalam. Kita tinggal tekan seperti ini ya. Tekan. Ya, maka ini udah mulai muncul lah ya teman-teman. Ini udah mulai muncul. Cuma di sini kurang begitu dapat. Kita coba untuk masukkan lagi. Nah, nanti pecah kerjanya cuma kayak gini aja ya teman-teman. Seperti ini. Maka akan muncul dengan sendirinya dari si pasta gigi ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk mencobanya lagi. Kita masukkan. Seperti ini. Ya, sebenarnya sih agak susah-susah ya teman-teman. Jadi nanti dapatnya tuh seperti ini. Tuh. Cuma emang di sini agak sedikit susah kurang bekerja dengan baik. Nih, jadi dapatnya cuma sedikit aja ya teman-teman. Oke sih. Kalau untuk alatnya kayak gini. Ya, gampang-gampang susah sih sebenarnya untuk pakai seperti ini. Tetapi ya oke. Bisa ngebantu kita saat kita mungkin mencoba untuk sikat gigi dan gak mau buka-buka. Kita tinggal masukin aja ke sini. Nih, koloni seperti ini. Jadi cara bekerja-nya tuh nanti ini masuk seperti ini teman-teman. Oke, mungkin itu untuk alat yang bisa kita review kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Dan seperti biasa, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.